Ini kantong plastik mungkin sudah berapa tahun, ini yang terendap, jadi jadinya pendangkalan. Tadinya sungai ini sangat rehatin sekali. Kita sebagai ini bagaimana cara mengatasi sampah ini masyarakat untuk peduli kan gitu. Justru ini dengan adanya ikan ini merubah segala sesuatu tatanan dari masyarakat yang tadinya tidak peduli. Ternyata konsep kita ini berhasil mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan sungai ini menjadi bersih dari sampah kan khususnya kan gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi kita ke sana gitu. Ini hanya dari pagi aja. Bahwa desa ini menjadi desa wisata. Desa yang bisa memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.